Intro Presiden kunjungan kerja ke China, Jepang, dan Korsel Presiden Jokowi Dodo bertolak menuju Beijing, China pada hari Senin Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Iryana Jokowi Dodo Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsada TNI M. Tony Harjono Dan Kepala Protokol Negara Andi Rajmianto Untuk memulai rangkaian kunjungan luar negeri ke tiga negara Asia Timur Yakni China, Jepang, dan Korea Selatan Presiden Jokowi akan bertemu dengan pemimpin dari ketiga negara tersebut Untuk membahas sejumlah isu global Hingga kerjasama di berbagai aspek seperti perdagangan hingga infrastruktur Ketiga negara tersebut juga merupakan mitra penting ASEAN dan mitra penting dalam konteks G20 Ketiga negara itu juga merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi Berbagai isu dari kerjasama, perdagangan, investasi, kesehatan, infrastruktur, perikanan Hingga isu kawasan dan dunia akan dibahas dengan para pemimpin ketiga negara tersebut Presiden Jokowi dan Ibu Iryana menaiki pesawat Garuda Indonesia Presiden Jokowi beserta rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang Provinsi Banten sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Presiden Jokowi beserta Ibu Iryana akan menempuh penerbangan menuju Beijing Capital International Airport, China selama kurang lebih 7 jam dan diperkirakan tiba pada Senin malam Tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di Bandara adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sekretaris Kabinet Ramono Anung, Duta Besar RRT untuk Indonesia, Lukang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono Dan Pejabat Gubernur Banten Al-Muqtabar